Aksi tak terpuji dilakukan petugas Satuan Pengamanan atau Satpam dan Calo Angkot yang tega menganiaya korban yang merupakan anggota PORLE. Kejadian yang menimpa anggota kepolisian yang bertugas di Polseksi Sompet ini terjadi persis di depan pabrik bulu mata di wilayah Karang, Pawitan. Aksi pengeroyakan itu bermula ketika korban yang tengah menjemput anaknya pulang les melintas di depan pabrik. Merasa terpanggil ketika melihat adanya kemacetan dan mencoba untuk mengingatkan Satpam menertibkan angkot yang parkir di depan pabrik agar kemacetan bisa terurai. Namun sayangnya niat bayi korban malah mendapatkan perlakuan yang tidak terpuji hingga korban dikeroyok dan alami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Keporles Garut AKBP Ryo Wahyu Anggoro mengatakan para pelaku ini tergolong neka terlebih dilakukan di hadapan anak korban yang saat kejadian mencoba melindungi anaknya sehingga tidak bisa melawan. Motif empat calo angkot ini membantu mengeroyok korban karena pelaku berteman baik dengan Satpam yang pertama kali melakukan pemukulan. Yang bersangkutan tidak terima malah melakukan pendorongan pendorongan dan melakukan pemukulan terhadap si bapak korban tersebut yang anggota Polri yang dimana saat itu ada anaknya di depan anaknya dilakukan pendorongan sehingga terjatuh dan dipukul rame-rame. Empat orang yang lain mengikuti melihat hal tersebut langsung melakukan pengeroyokan secara bersama-sama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat 1 dan 2 tentang dugaan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Terima kasih kerana menonton!